Intro Aku adalah anjing kurang Karena itulah aku membunuh-bunuh Aku bisa dibuat tak bernyawa di kursi listrik Ya, jika Diko cukup berbudaya Diko akan merasakan sesuatu yang kurang sepantasnya Ketika mengetahui betapa racun itu sudah diujikan kepada seekor kucing Dilanjutkan sebuah pesan Rancun ini tidak boleh kena orang lain selain muntin Saya membacakan satu cerita pendek Yang ditulis sastrawan kita Seno Gumira Haji Dharma Ketika setahun yang lalu memperingati 9 tahun terbunuhnya Cak Munil Seno menulis cerita pendek ini di Kompas Pagi itu dia lalu telpon saya Kayaknya menarik kalau itu dibacakan Lalu saya membacakan Sudah tidak dibaca Direkam Saya ditipkan Mbak Uci Orang bisa mendengarkan di Kompas Munil ini Pembacaan saya versi studio itu dimusiki oleh adik saya Ini hari ini saya ingin membacakan lagi Agak panjang Anda berkenan untuk mendengarkan panjang Oke ya Ini sangat penting Karena 10 tahun kematian Cak Munil tetap membawa kita dalam keprihatinan Karena konon tangan kotor yang menghilangkan Munil Masih ada di sekitar kekuasaan yang baru nanti Kita harus selalu mengingat Harus mas pada Judul cerpen ini Aku Pembunuh Munil Aku Aku Adalah Anjing kurang Karena itulah Aku Membunuh Munil Oh tentu Aku tidak membunuhnya dengan tanganku sendiri Untuk apa Aku bisa membunuhnya Melalui tangan orang lain Sama Seperti yang biasa Aku lakukan kepada orang-orang lain Bila mana perlu Dika tidak akan pernah tahu Siapa diriku Bukan karena aku berseragam Sama sekali Bukan Ini bukanlah soal berseragam Atau tidak berseragam Karena Membunuh Atau tidak membunuh Munil Tidak ada hubungannya dengan berseragam Dirimu dan siapapun di dunia ini Memang tidak perlu tahu Siapa diriku sebenarnya Oh bukan Bukan karena aku seorang pengecut Tidak ada pengecut Yang selalu menantang bahaya Seperti Aku Namun Tak lebih dan tak kurang Karena siapakah adanya diriku ini Ya sekali lagi Siapa Memang sama sekali tidak penting Sudah ku bilang tadi Aku Aku adalah anjing kurang Jika bukan Aku tidak akan membunuh Munil Jangan Jangan keburu marah Aku tahu mengatakan Diriku Yang membunuh Munil Bukan Tuhan yang membunuhnya Melalui diriku Bukan Jangan marah Aku tidak mengatakan Sudah kodrat Tuhan Bahwa Munil harus mati Melalui diriku Tidak Kalau caranya begitu Aku tidak usah dicari-cari dong Aku juga tidak membeda diri Dengan mengatakan diriku gelap mata Kerasukan setan Atau segala macam Tidak Sekali lagi Tidak Aku membunuhnya Dengan penuh Kesadaran Jadi tentang siapa yang membunuh Munil Tidak perlu dipertanyakan lagi Gak bilang Tanpa keraguan Munil Mati diracu Bahkan angka-angkanya tertera dengan tepat 83 persen arsenik Tiga dan 17 persen arsenik Lima Konsentrasi arsenik Tiga sebanyak 0,460 miligram Per liter itu Menyebabkan Blokada reaksi Detoksifikasi Yang lantas terjadi penekanan ekskreksi arsenik melalui ginjal Ya Munil mati Munil mati dibunuh Artinya Ada membunuhnya Ada Sekali lagi Ada Munil tidak mati tanpa ada yang membunuhnya Ada pun pembunuhnya Artinya orang yang memikirkan Merencanakan Dan akhirnya menggalang usaha Agar kematian Munil menjadi nyata Adalah Aku Dan hanya Diriku Begitu penting adanya Aku Sehingga tanpa kelahiranku Tidak ada kematian Munil Wala Munil Munil Maksud hati Melanjutkan kuliah di utrah Belanda Dengan tesis tentang penghilangan paksa Sebagai pilihan politik Bezim militer Dari tahun 1965 Sampai 1998 Kok malah hilang sendiri Ya Sejak tahun 1998 Kamu Telah menantangku Kamu Pongkar Kenyataan Adanya Orang hilang Kamu Dorong Mereka yang telah dilepaskan Untuk bicara Setelah susah payah Dilakukan intimidasi Terhadap para aktivis Ingosan itu Memang Beberapa diantaranya Salah culik Dasar amat Ya tidak usah dibongkar Bongkar dong Asal tahu saja Munil Bukan aku Tetapi Kamulah Yang membuatku Aku memutuskan Agar sisanya Hilang selama-lamanya Ya Aku Membunuh Artinya Akulah Yang merentangkan Agar riwayat hidup manusia Yang dimulai dari tanggal 8 Desember 1965 Di Malang itu Bisa segera ditamatkan Dan ternyata Berhasil Pada hari Selasa 7 September 2004 Di udara Dalam pesawat Garuda 40 ribu kaki Di atas tanah Rumania Memang Aku tidak dengan tepat akan mengetahui Bahwa berdasarkan analisis rasio konsentrasi arsenik 3 dan 5 Ataupun berdasarkan simulasi farmakologik Kita kinetik konsentrasi arsenik dalam darah Arsenik itu Akan perlu waktu 8-9 jam Untuk membunuh Munil Tidak akan Dan tidak perlu Yang penting Dia mati Dan tidak Bekuar lagi Tentu Tentu Ketika merencanakan Agar orang kecil berkumis Selebat yang sangat menjengkalkan Ini koek Aku Tidak merencanakannya Sampai serinci itu Jika aku tahu Orang-orang Belanda busuk itu Akan memergoki Adanya arsen Atau warna racun Dalam lambung Dan air kencingnya Mungkin Aku akan Merencanakan Cara pembunuhan yang lain Membak jarak jauh Barangkali Tabrak dengan mobil Atau santet Ya Kami Kelompok yang melaksanakan Proyek Pengkondisian Munil Pernah Membicarakan ilmu Hari Proter ini Bahkan menghubungi Sejumlah tukang santet Tetapi Rencana yang satu ini Tidak pernah Terlaksana Dasar Tukang kibur Semua Rembulan Merah hutan Terbakar Sungai berasap Terpanggang Bumi Siapa Dia menghirup Mawar Darahnya Menetes Bersama Sunyi Ya Kuakui Dengan terus Akulah Yang membunuh Menghir Tetapi tidaklah Penting aku Ini siapa Seperti Semua orang Aku Juga dilahirkan Dari seorang Ibu Aku tidak Lahir dari Pohon Tidak juga Dari batu Aku mohon Kalian Percayalah Tidak Sekalipun Ibu Yang sama Mulianya Dengan ibu Manapun Di dunia ini Akan pernah Mengatakan Bahwa Membunuh Itu Baik Ibuku Mencintai Ayahku Ibuku Melahirkan Aku Menyusui Aku Merawat Mengasuh Dan dengan Penuh kasih sayang Membesarkan diriku Dan setelah Besar Aku Membunuh Munir Mungkinkah Ini terjadi pada manusia Mungkin Iya Mungkin Mestinya tidak Tetapi janganlah Bertanya kepada aku Karena seperti telah Kukatakan Aku Adalah Anjing Kurat Dan Hanya karena Aku Anjing Kurat Maka Aku Membunuh Munir Jangan Janganlah Kepada diriku Diko bertanya Tentang Pembunuhan Munir Sebagai Pembunuhan Politik Karena Bahkan Dalam hati Kecilku Pun Ku Ingkari Kejadiannya Sebagai Pembunuhan Politik Dengan Dengan Atau Tanpa Politik Aku Memang Sudah Lama Terhadap Munir Memang Betul Sudah Pasti Itu bukan Pembunuhan Kriminal Dan hanya Pembunuhan Politik Yang membenarkan Pembunuhan Orang kecil Yang tidak Sulit Dikerta Itu Tetapi Apakah Dengan Begitu Lantas Pembunuhan Itu Menjadi Sahih Oh Tentu 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 Tidak Munir Memang Menjengkelkan Dan Mengkhawatirkan Semua Orang Tetapi Politik Adalah Sebuah Permainan Dan Permainan Itu Ada Senin Jika Ingin Membungkam Dan Menghentikan Munir Seni Itulah Yang Dimainkan Dan Itulah Yang Semestinya Dilakukan Dalam Politik Ngomong Di Sana Ngomong Disini Ngomong Begini Ngomong Begitu Jujur Maupun Licik Luku Maupun Kurah Kurah Luku Tipu Daya Macam Apapun Sahih Selama Tidak Melanggar Hukum Dan Dikau Bisa Berpikir Sendiri Apakah Pembunuhan Dengan Cara Seperti Itu Melanggar Atau Tidak Melanggar Hukum Tidak Tidak Betapapun Tidak Maafkan Bahasaku Ini Memang Ngoblog Aku pun Mesti Ngibul Supaya Kelompokku Ini Bisa Bekerja Kelompok Orang-orang Bego Yang Tidak Bisa Membedakan Antara Terpaksa Membunuh Demi Bela Diri Bela Negara Dan Pembunuhan Politik Buat Mereka Cukuplah Diberi alasan Bahwa Munir Harus Mati Sebelum Pemilihan Presiden Dan Sungguh Mati Itu Hanyalah Om Kosong Saja Munir Mati Dan Tidak Mati Tidak Akan Mempengaruhi Jalannya Pemilihan Presiden Sama Sekali Kukira Ya Kukira Mereka Itu Terbawa Angan-angan Yang dibawa Film Detektif Bahwa Kerja Inteljen Itu Kok Rasanya Kurang Afdol Tanpa Menumpahkan Darah Dan Tentu Saja Itu Salah Mereka Yang menjalani Kerja Inteljen Tau Benar Lain Film Lain Pula Kenyataan Aku Memang Bukan Kritikus Film Tetapi Terbukti Orang Orang Bodoh Itu Bersemangat Membuatnya Jadi Nyata Seperti Dalam Film Detektif Dengan Penuh Seluk Beluk Meracuni Ramunil Terima kasih Hollywood Kau Tentu Terkejut Dengan Pengakuan Saksi Kepada Polisi Yang Telah Dicabut Itu Pengakuan Yang Disampaikan Tanpa Paksaan Sama Sekali Ya Dicabut Tapi Sudah Terlanjir Dikatakan Yang Meskipun Dengan Segala Kekonyol Sakih Saja Menurut Hukum Sebagai Pengakuan Yang Telah Dituliskan Tak Pernah Dapat Ditarik Kembali Sudah Tertulis Dengan Aksara Dan Bahasa Yang Telah Disepakati Bangsa Tercetak Di Berbanyak Dan Beredan Mengendap Selamanya Dalam Catatan Sejarah Ya Jika Diko Cukup Berbudaya Diko Akan Merasakan Sesuatu Yang Kurang Sepantasnya Ketika Mengetahui Betapa Racun Itu Sudah Dijikan Kepada Seekor Kucing Kalimatnya Tertulis Dengan Jelas Dikasih Ke Ikan Asin Dimakan Kucing Kucingnya Mati Dilanjutkan Sebuah Pesat Racun Ini Tidak Boleh Kena Orang Lain Selain Mumil Ya Diucapkan Seolah Olah Merupakan Perbuatan Yang Baik Ya Memang Betul Tentu Saja Tak Bisa Lain Bahkan Banyak Yang Senang Bahkan Sungguh Sungguh Bahagia Tanpa Pernah Merasa Perlu Berterus Terang Dengan Kematian Mumil Itulah Mereka Yang Ikut Teruntungkan Karena Kepentingannya Yang Terselamatkan Kepentingan Apa Entahlah Tapi Sudah Pasti Berbau Busuk Dan Mereka Tahu Bahwa Munil Telah Melendus Nya Dasar Malik Tiap Malik Yang Pekerjaannya Mengendap Dan Mencuri Tanpa Pernah Dipergohi Orang Sekali Kepergoh Bukannya Merasa Bersalah Malah Menyalahkan Orang Yang Memergoinya Dasar Logika Aneh Namun Dari Semua Keajaiban Itu Tidak Ada Seorang Pun Yang Berpikir Seperti Aku Bahwa Karena Aku Anjing Korah Maka Aku Membunuh Munir Lelawat Terjatuh Tiada Pegangan Ding Angin Menebarkan Dendam Bisikan Maut Menjelamah Kutubkan Dari Ketika 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 Masih Bertanya Tanya Siapakah Kiranya Aku Yang Tanem Bagun Meskipun Tak Akan Dikenal Tetap Saja Terkutuk Dalam Sejarah Karena Kenyata Menjelamah Munir Terpuja Sebagai Pahlawan Bukan Sama Sekali Bukan Karena Aku Takut Ditangkap Dan Dieksekusi Seperti Sesai Su Keratik Keroyok Berame Rame Seperti Kadhafi Atau Digantung Dengan Kepala Di bawah Dan Menjadi Tontonan Seperti Musul Ini Sama Sekali Bukan Jika Tadi Kukatakan Betapa Seperti Dirimu Aku Punya Seorang Ibu Dan Karena Itu Dapat Diandaikan Setidak Tidaknya Pernah Mengenal Apa Itu Kasih Sayang Ya Kasih Sayang Terhadap Kucing Kambing Meskipun Membelinya Monyet Lutung Siamang Orang Hutan Ataupun Orang Biasa Dapatku Katakan Diriku Mempunyai Keluarga Anak Dan Istri Yang Dengan Sangat Menyesal Harusku Sampaikan Tak Mengenal Dan Tak Pernah Mengenal Siapa Diriku Sebenarnya Begitulah Apa Boleh Buat Istriku Lanyur Mengenalku Sebagai Suami Meskipun Barangkali Tidak Terlalu Baik Barangkali Juga Tidak Terlalu Buruk Bersikap Baik Kepada Berdua Menghormati Segenap Keluarga Besarnya Bahkan Melakukan Sembah Sungkem Kepada Para Sesepuh Setiap Hari Lebaran Ketika Mereka Masih Itu Anak Anak Tak Bisa Tidak Juga Hanya Akan Mengenalku Sebagai Ayah Yang Baik Meskipun Tak Harus Terbaik Karena Terus Teran Diriku Ini Tidak Terlalu Berbakat Menunjukkan Kasih Saya Betapa Apun Berjayalah Aku Tidak Akan Membunuh Bayi Apakah Itu Berarti Aku Sebenarnya Mempunyai Hati Yang Cukup Baik Mungkin Kenapa Tidak Tidak Seperti Perempuan Perempuan Yang Tak Punya Hati Itu Aku Tidak Akan Membuang Bayi Kedalam Tong Sampah Jelek Aku Masih Punya Sedikit Hati Nurani Aku Memilih Untuk Meracuni Munir Sebenarnya Bukanlah Karena Aku Ini Orang Yang Kejam Meracuni Adalah Satu Dari Tiga Bilian Yakni Menaruh Bom Dalam Mobil Menyantep Dan Meracuni Itu Sendiri Untuk Yang Pertama Ahli Bom Terlalu Banyak Meminta Jaminan Enak Bener Sudah Meredakan Mobil Orang Waktu Itu Munir Baru Saja Beli Mobil Bekas Dasar Kismet Masih Kita Perlindungan Yang Kedua Sudah Kupila Tukang Tukang Sandetnya Kebanyakan Alasan Katanya Munir Dilindungi Keris Segala Yang Ketiga Menggunakan Racun Memang Paling Mungkin Dijalankan Teror Bom Yang Manapun Pelakunya Langsung Tertangkap Sandet Manapun Juga Sering Terlacak Kembali Setidaknya Begitulah Dalam Tungeng Terlacak Oleh Dukun Lain Yang Lebih Sakti Sedangkan Racun Terbukti Meski Sudah Jelas Munir Diracuni Belum Jelas Racun Itu Datang Melalui Jus Jero Mie Goreng Atau Minuman Dari Coffee Beats Tidak Berbau Tidak Terasa Kelarutannya Cukup Besar Bila Dicampur Makanan Atau Minuman Tidak Akan Menghilangkan Rasa Atau Mengubah Warna Kecuali Bau Bawang Putih Kalau Dia Mati Muntah Dan Kewisi Ketika Arsenik Bercampur Protein Bawang Putih Itu Bau Orang Kampung Kalau Masuk Angin Lumayan Canggih Buka Tentu Hanya Diriku Yang Tahu Bagaimana Semua Ini Akan Dan Telah Berlangsung Memang Ada Yang Berlangsung Di Luar Perhitungan Sama Sekali Di Luar Perhitungan Lagi Lagi Amati Sehingga Terjadilah Kegemparan Yang Berlanjut Dengan Drama Pengadilan Drama Iya Drama Dalam Dua Pengertian Dapat Disebut Drama Karena Memenuhi Perceratan Dramatik Dalam Seni Pertunjukan Dan Bisa Disebut Drama Karena Penuh Dengan Kepura-puraan Bersandiwara Dalam Kehidupan Sebenarnya Benar Tidak Percaya Ikutil Kutipan Percakapan Jaksa Dan Saksi Yang Sudah Berbeda Luas Pernahkah Saudara Bekerja Di Sensor Lepengarang Lupa Terjun Tertawa Baik Saya Akan Membacakan BAB Saudara Benyidik Bertanya Apakah Saudara Mengenal Munir Bila Ia Kapan Dan Dimana Jawab Saudara Saya Kenal Dengan Munir Tahun 1996 Waktu Saya Sering Mengikuti Diskusi Di Kantor Kontras Membahas Dwi Fungsi Apli Dan Resim Orde Baru Betul Begitu Betul Kemudian Sejauh Mana Yang Anda Tahu Tentang Rencana Pembunuhan Terhadap Munir Jawaban Saudara Saya Mengetahui Rencana Pembunuhan Itu Karena Saya Pernah Disuruh Melakukan Pembunuhan Terhadap Munir Betul Kemudian Anda Juga Mengatakan Bahwa Yang Menyuruh Anda Untuk Melakukan Pembunuhan Terhadap Munir Adalah Bapak Sukap Alias Pak Lek Alias Rambut Geni Alias Pak Pandir Betul Betul Anda Juga Mengatakan Bahwa Bapak Sukap Alias Pak Lek Alias Rambut Geni Alias Pak Pandir Adalah Agen Muda Bapak 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 Terima kasih.